Halo Sobat KompasTV, saat ini kita update 3 berita terpopuler yang terjadi pada hari ini, Jumat 12 Juli 2024 bersama saya Pompasian Linger. Berita pertama, keluarga Riko Sampurna Pasaribu wartawan yang tewas saat rumahnya dibakar di Karos, Mata Rutara mendatangi pusat polisi militer TNI AD di Gambir, Jakarta. Eva Meliani Pasaribu bersama 3 anggota keluarga lainnya mendatangi pusat polisi militer. Dinampingi LBA Medan, mereka meminta PIA TNI mengusut kematian ayahnya. Dari hasil investigasi Komite Keselamatan Jurnalis atau KKJ, meyakini bukan yang tersangka berinisial B sebagai otak dari pembunuhan. TNI diminta ikut dalam mengusut tuntas kasus kebakaran tersebut. Harapan saya kepada Panglima TNI, agar lebih teliti lagi dahulu sebelum memberikan asumsi-asumsi yang belum jelas adanya, karena bukti-bukti kami juga sudah cukup untuk mengarah ke situ, makanya kami hadir sampai hari ini ke sini, ke Jakarta, agar ditelusuri lagi dahulu, diperiksa, kalau memang benar adanya, diberi dia hukuman sesuai dengan yang diperbuatnya. Pegi Setiawan buka suara terkait sosok Ibtu Rudiana, ayah dari korban Muhammad Rizky. Pegi Setiawan mengaku tidak pernah kenal dengan sosok Ibtu Rudiana. Dalam acara, Pegi Setiawan menyebut dirinya tidak pernah ditemui dan diminta keterangan oleh Rudiana sepanjang kasus ini mencuat. Mantan tersangka kasus Vina Cirebuan itu mengatakan hanya mendengar nama Rudiana yang lewat media masa. Tidak pernah bertemu, pernah ditanya-tanya sama dia? Tidak pernah, dan banyak publik Indonesia sekarang mengharapkan agar Rudiana itu memberikan keterangan, karena tanda kutip agak membuat gaduh masalah ini. Belum diketahui sih 3 DPO-nya sampai Pegi ditetangkap waktu itu. Harapannya terhadap Rudiana bagaimana? Ya, harapan saya semua ya, ya semoga bisa verifikasi lagi-lagi. Saya kebenaran terungkap gitu ya. DPP P3 resmi memberikan dukungan kepada Kovifa Indar Parawansa, Emil Dardak dalam Pilgub Jawa Timur. Inilah momen saat PLT Ketua Umum P3 Muhammad Mardiano memberikan surah rekomendasi mendukung Kovifa Emil untuk Pilgub Jawa Timur. Kovifa Indar Parawansa dan Emil Dardak bersyukur kembali mendapat dukungan P3 untuk Pilgub Jawa Timur. Kovifa yakin P3 akan berkontribusi besar untuk membawa dirinya dan Emil kembali memimpin Jawa Tim lima tahun ke depan. Keluarga besar P3 di Jawa Timur, tentu juga DPP akan bersama-sama memberseiringi kami dengan kerja nyata, kerja politik maupun doa untuk mengantarkan perjuangan dan pencapaian proses kemenangan kami pada Pilgub 27 November yang akan datang. Nah, sahabat Kompas TV, itu dia tiga berita terpopuler yang terjadi pada hari ini. Saya Pompi Suniga, Pak Bendu Diri. Jangan lupa di-like, di-commen, dan subscribe YouTube Kompas TV. Di antara banyak sumber informasi, kami layak dipercaya. Karena kami menggali lebih dalam, berpihak pada kebenaran, berpegang pada data dan fakta, agar layak Anda jadikan referensi. Kompas TV, independen, terpercaya.